Intro Halo semuanya, selamat datang di 90menit bola Kita awal informasi kali ini dari kabar Hitung-hitungan Persib lolos AFC Champions League Persib Bandung mencetak kemenangan dramatis 3-2 atas Lion City Silers Di match day keempat grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Yang digelar di style jalan besar Kalang, Singapura Dibilang dramatis karena Persib berhasil comeback Ketika lagam memasuki menit ke-80 Persib Bandung masih tertinggal 0-2 dari Lion City Silers Meski tertinggal 0-2, skuad asuhan Bucan Huda tidak menyerah Persib Bandung memperkecil kedudukan via gol David Asilpa pada menit ke-82 Di masa injury time, Persib Bandung membalikan kedudukan lewat gol Matthew Kojijan pada menit ke-90 plus 3 Dan Tyron Delvino mencetak gol di menit ke-90 plus 5 sekaligus membuat kedudukan berbalik Persib Bandung duduk di posisi 3 kelas men sementara dengan 4 tangga Unggul 1 poin dari Ziziang FC di posisi buncit Sementara itu, posisi punca ditempati oleh klub asal Thailand, Port FC Dengan 9 angka Mengekor di posisi kedua adalah Lion City Sailor dengan 7 poin Lantas, apa syarat Persib Bandung agar lolos ke-16 besar AFC Champions League 2? Nah, opsi pertama adalah Persib Bandung wajib menyapu bersih dua laga sisa grup F dengan kemenangan Yakni dengan menumbangkan Port FC di kandang lawan pada 28 November 2024 Dan mengalahkan Ziziang FC di kandang sendiri pada 5 Desember 2024 Jika kondisi itu terjadi, Persib Bandung menutup fase grup dengan 10 angka Namun, Persib Bandung juga mesti berharap Lion City Sailor FC Kalah di salah satu laga saat tandang ke markas Ziziang FC dan menjamu Port FC Jika di akhir klasemen perolahan poin Lion City Sailor dan Persib Bandung sama Maung Bandung yang berhak berada di posisi lebih baik karena unggul head-to-head atas sang rival PSIS Rumor Datangkan Federico Vazio Back tengah asal Argentina, Federico Vazio punya segudang pengalaman bermain yang cukup mentereng Federico Vazio juga digabarkan tengah diminati oleh PSS Semarang di bursa transfer paru musim Liga 1 Federico Vazio tercatat pernah bermain di sejumlah Liga Elite Eropa Mulai dari Premier League, La Liga Spanyol hingga Serie A Liga Italia Klub yang dibela pemain bursa 37 tahun itu pun tak main-main Dia pernah membela Tottenham Hotspur di Liga Inggris Kemudian Sevilla di La Liga Spanyol Dan AS Roma juga salirintana di Serie A Liga Italia Kabar baiknya Federico Vazio kini tanpa klub Atau tidak bermain untuk klub manapun Ini berarti jika PSS Semarang berminat Dia bisa didatangkan di jendela transfer paru musim Liga 1 2024-2025 dengan gratis Keeper RMAFC terpukau keindahan Gunung Bromo Memanfaatkan jendela libur latihan selama 5 hari Keeper RMAFC asal Brazil Lucas Frigieri Mengajak keluarganya untuk berwisata ke Gunung Bromo Frigieri yang biasanya lebih menyukai wisata pantai Kali ini memilih untuk merasakan suasana pegunungan Menikmati keindahan Gunung Bromo bersama istri dan anaknya Liburan ini bertempatan dengan Jeddah Liga 1 2024-2025 Yang tengah libur sejenak karena agenda FIFA Match di bulan November Frigieri yang sudah sering mengunjungi pantai sejak menatap di Indonesia Ingin mencoba suasana berada bersama keluarga Atau suasana berbeda bersama keluarga Dalam kunjungannya ke Gunung Bromo Pemain bersih 35 tahun ini menjelajahi area pegunungan Menggunakan mobil jeep dan tak lupa mengabadikan momen bersama keluarga Pemandangan Gunung Bromo ini adalah salah satu yang terindah yang pernah kami lihat Ini pengalaman pertama kami dan sangat menajubkan kata Frigieri Frigieri berharap pengalaman ini memberi manfaat Memungkinkan dirinya untuk kembali ke lapangan Dengan energi dan motivasi yang lebih tinggi saat latihan Arema kembali dimulai Lucas Brambilla opsi menarik lini tengah Persebaya Bonek tentu masih ingat dengan sosok Lucas Brambilla Mantan incaran Persebaya Surabaya asal Brazil Pemain serba bisa ini kembali mencuat jadi opsi menarik untuk Green Force Yang sedang mencari playmaker handal di putaran kedua BRI Liga 1 Lucas disebut-sebut memiliki kualitas sebagai playmaker yang diputuhkan Persebaya Surabaya Dengan kemampuan multi-talenta dan jam terbang tinggi di Eropa Dia memiliki potensi besar untuk menguatkan lini tengah Persebaya Surabaya musim ini Saat ini Persebaya dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk mendatangkan playmaker baru Meski sempat tertarik pada barata gelandang muda Persibu Bojonegoro Brambilla dianggap lebih unggul dari segi pengalaman dan kemampuan Lucas Brambilla masih terlihat kontrak dengan Cenecahin FC hingga 31 Mei 2025 Namun peluang untuk memboyangnya ke Surabaya tetap terbuka Baik melalui pembelian langsung ataupun skema pinjaman Apalagi Brambilla kini berada di bawah agensi Egy Rekaswari Yang karena bekerja sama dengan beberapa klub Liga 1 Momen Ridwan Kamil selebrasi lewat gelri play Persija Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil kembali menjaduh serotan warganet di media sosial Setelah melakukan selebrasi ketika Persija Jakarta berhasil menstak gol Dalam pertandingan melawan Madera United pada Rabu 6 November Cagup Jakarta nomor urut 1 tersebut tampak berdiri di depan layar televisi Yang menayangkan detik-detik sebelum pemain Persija berhasil membobor gol lawan Ketika bola masuk ke gawang musuh Ridwan Kamil melakukan selebrasi dengan bertepuk tangan dan mengangkat kedua tangannya Iya loh, yes, yeah Ucap Ridwan Kamil dalam video yang beredar Namun sejumlah warganet sekaligus The Checkmania Sebutan untuk pendukung Persija menyoroti layar TV ketika pertandingan itu berlangsung Pasalnya gol yang ditontonkan oleh Ridwan Kamil merupakan tayangan ulang atau reply Bukan kejadian secara langsung Hal ini disorot oleh akun Instagram Ad Persija Insight pada 7 November 2024 Alhasil tak ada sedikit warganet Yang berasumsi jika video tersebut sengaja dibuat oleh Ridwan Kamil Hanya untuk pencitraan dan mencari dukungan suara dari warga Jakarta Sekaligus The Checkmania Berguinho, pemain terbaik BRI Liga 1, Pekan ke-10 Gol tunggal Berguinho, pemain asal Brazil yang menghanfaatkan umpan Kehi Rose Membawa Borneo FC menang tipis atas Dewa United di Pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025 Kemenangan ini membuat Borneo FC di bawah pelatih Peter Hustra Memimpin klasman sementara dengan 21 poin Sama dengan perseba di posisi ke-2 Tanpa gol Berguinho, mereka akan tetap di peringkat ke-4 Kini Borneo FC menyambut jeda FIFA Matchday dengan posisi terbaik di puncak klasman Oleh sebab itu, 90 menit bola memilih Berguinho jadi pemain terbaik Pekan ke-10 Siapa pilihan kalian guys? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!